Halo, melanjutkan video yang pertama, ini merupakan video kedua yaitu kita akan membuat basic pattern kemeja sebelum kita itu mulai membuat pola, kita harus pahami dulu stylingnya seperti apa jadi kita harus baca dulu tag packnya itu seperti apa jadi model dari kemeja yang akan kita bikin itu seperti apa saya sudah punya contoh tag pack simple, ini bikinan saya sendiri kurang lebih secara umum komponen dari tag pack itu isinya apa saja itu sudah ada di sini nah dari atas, ini adalah overview jadi design secara keseluruhan itu seperti ini ini merupakan sebuah kemeja lengan pendek ini kemeja untuk laki-laki, kemeja cowok dengan detail necknya itu seperti ini dan bagian belakangnya itu kemeja yang menggunakan backkeep terlihat di sini ada shoulder forwardnya ya ini termasuk kemeja yang basic ya, hitungannya simple ada chest pocket di sebelah kiri pakai di halaman kedua itu ada revision history jadi perubahan-perubahan yang terjadi dari styling ini akan ditulis disini jadi perubahannya apa, misalkan stylingnya atau desainnya berubah itu akan ditulis atau size packnya berubah akan ditulis jadi storynya biar jelas, ngelacaknya nanti gampang lalu ada construction detail, disini harusnya dituliskan detail-detail constructionnya itu seperti apa seperti ini untuk attach pocket jahitannya harusnya menggunakan single needle atau apa harusnya sih ditulis kalau tech pack yang bagus karena gua belum sempat bikin jadi ya begini aja bikinnya detail plaket seperti ini, ada contoh sih nah harusnya seperti ini, ada detail jahitan ini untuk area sleeve opening, bottom, bottom apa ini, bottom sweep itu overlock only, jadi cuma di overbrush terus ini ada keterangan, plaketnya di folded nah harusnya tech pack yang baik itu menyertakan seperti ini jadi kita bisa lihat detailnya itu disini nanti lalu ada build of material build of material ini merupakan kumpulan dari komponen-komponen apa kaksesoris apa aja, trim apa saja yang digunakan nanti saat kita membuat produk misalkan fabricnya ini adalah 100% cotton terus pakai kancing, button ada main label, size label ini benangnya menggunakan tech 70 misalkan ini sekedar contoh aja ya ada juga hand type, polybag, price label dan ya nanti akan sedetail mungkin dijelaskan disini tentang apa saja yang harus ada di dalam suatu produk tersebut karena ini hanya contoh, simple aja gue bikinnya build of material kurang lebih seperti ini lalu ada how to measure nah jadi how to measure ini adalah cara mengukur dari sebuah garment kenapa harus ada how to measure? agar semua orang itu cara ukurnya sama jadi nggak ada perbedaan, nggak ada selisih pendapat ini harusnya cara ukurnya disini, ini harusnya di B, harusnya di C dengan adanya ini, maka semua orang bisa seragam cara ukurnya lalu ada measurement chart nah ini adalah bagian yang sangat penting untuk seorang pattern maker karena kita akan membuat pattern dari measurement yang udah tertera disini kita nanti tinggal ikutin ukuran-ukurannya sampai nanti gradingnya sesuai dengan yang ada di sizepack ini ada disini ada grade rule nya nanti akan kita terapkan di pattern yang akan kita bikin nah disini juga biasanya ada sample comment misalkan kita udah bikin sample buyer atau customer ataupun brand nanti akan comment fittingnya seperti apa, constructionnya commentnya apa, workmanshipnya gimana, measurementnya oke atau nggak nanti semuanya akan di komen disini jadi informasi dari awal suatu produk dibuat dari development sampai nanti produksi itu akan ada di trackpack ini jadi tracknya jelas, komunikasi ke semua orang juga jelas dan akan lebih mudah kita udah dapat seperti ini modelnya sebuah kemeja sederhana dengan backyuk di bagian belakangnya ya seberlama-lama lagi kita langsung menuju ke Modaris dan kita buat patternnya dan langsung aja kita bikin sebuah file baru untuk membuat pattern kita kita klik file, new atau bisa ctrl n akan ada dialog box seperti ini, new model name kita tuliskan nama modelnya itu seperti apa atau apa, misalkan kemeja seperti ini lalu enter kalau sudah jika sudah muncul gambar seperti ini atau manekin gambar manekin seperti ini itu artinya lembar kerja kita sudah berhasil dibuat disini di pojok kiri atas yaitu tulisannya kemeja artinya new file kita sudah berhasil dibuat sekarang kita tinggal bikin kertas baru, lembar baru, sheet, new sheet nah disini kita akan mulai bekerja membuat basic pattern kita disclaimer dulu ini merupakan video sharing untuk seorang yang benar-benar pemula jadi buat lu yang ngerasa udah jago, buat lu yang udah pinter video ini nggak cocok buat lu karena ini buat pemula tentunya akan gue usahakan agar step by stepnya bisa diikuti dengan baik oleh pemula kita buka lembar kerja baru, kita akan mulai mengerjakan patternnya kita kembali ke tag pack, kita lihat disini kita punya ukuran panjang body lebar body, lebar chest, bottom sweep dan neckline pocket dan lain sebagainya buat lu nanti yang mau file contoh tag packnya ini nanti gue kasih link di bawah bisa download nanti gue share ya jadi bisa ikut latihan dengan contoh yang sama jadi lebih mudah mengikutinya nah langsung kita ke measurementnya untuk membuat pattern kita akan ambil ukuran body length terlebih dahulu body length gue pakai ukurannya itu inch ya yaitu 27,5 kita bikin garis lurus menggunakan strike 27 inch setengah nah 27 inch setengah buat yang belum tahu ini adalah 27,8 itu adalah setengah karena gue pakai parameter yang per 16 buat lu yang ukurannya masih cm bisa diubah disini parameter length unit nah disini kan ada macam-macam nah gue pakai untuk inch itu biasanya yang step 16 bisa juga step 32 atau yang 10 nah kalau yang 10 ini yang 10 ini merupakan desimal nah jadi misalkan dipilih jadi 27,5 itu desimal kalau yang 10 atau mau lu biasa pakai yang 32 boleh jadi 27,16 untuk 27,5 karena gue biasa pakai yang 16 makanya gue pakai 16 atur-atur aja ntar sesuai kebiasaan aja pakai yang desimal atau 16 ataupun 32 untuk inchnya kalau yang belum biasa pakai inch belum tahu gimana cara membaca inch bisa nonton video ini linknya ada di sebelah sini oke setelah kita ambil panjang bodi kita akan ambil secara lebar yang paling lebar itu adalah chest dan sweep width itu ukurannya 20 inch kita lihat cara ukurnya chest itu di sini sweep width itu di sini itu artinya full body depan ataupun full body belakang kita akan membuat pola itu setengah badan jadi cara ukurnya itu full berarti size packnya adalah full badan yang akan kita kerjakan polanya adalah setengah badan berarti size pack ini yang 20 akan kita bagi 2 berarti menjadi 10 inch untuk lebarnya kita dapat angka 10 inch sorry 10 inch harus ditulis petik di ujungnya untuk menurut satuan inch ya 10 inch 0 bottom sweep juga sama 10 inch 0 jadi kita ini untuk garis bantu high point shoulder yang paling atas yang paling bawah adalah untuk garis bottom sweep kita akan bekerja dari atas dulu nah kita akan bekerja di area ini area neckline terlebih dahulu kembali ke size pack kita lihat neck width neck width itu ada 6 inch neck width itu diukur dari high point shoulder sini sampai yang sebelah kanan jadi dari kiri ke kanan sini karena kita mau bikin polanya setengah artinya size packnya harus kita bagi 2 karena ukurannya dari ujung sini ke ujung sini kita bikin pola setengahnya artinya harus dibagi 2 kita punya size pack adalah 6 inch mana neck width 6 inch betul berarti untuk neck width adalah 3 inch kita ambil dari titik ini 3 inch menekan develop untuk membuat titik bantu next kita ke front neck drop itu ada 4,5 eh sorry 4,1 per 4 dan back neck dropnya 3,1 per 4 front neck drop itu akan diukur dari high point shoulder ke sini neck depan paling rendah dan kalau back neck drop itu sampai ini paling belakang depan adalah 4,1 per 4 4 inch 1 per 4 itu 4 back necknya adalah 3 per 4 jadi 12 selanjutnya kita akan ambil lebar bahu lebar bahu itu nilainya berapa lebar bahu B across shoulder itu 16,5 cross shoulder B itu cara ukurnya dari ujung sini ke ujung sini artinya size packnya harus dibagi 2 jadi lu harus paham mau gak mau lu harus paham cara ukurnya gimana biar bikin polanya itu juga tau mana yang harus dibagi 2 mana yang harus dibagi 4 mana yang tidak harus dibagi dengan adanya how to measure ini bisa membantu lu buat bikin battle kalau lu belum paham cara ukur gimana bisa lihat how to measure across shoulder itu B di sini dia full itu artinya harus dibagi 2 16,5 dibagi 2 16 bagi 2 itu 8 setengah bagi 2 adalah 1 per 4 artinya 8 1 per 4 8 inch 4 oke kita udah punya 1 2 3 4 4 buah titik bantu ini adalah titik front neck drop titik back neck drop ini neck width dan ini lebar bahu atau across shoulder oke selanjutnya kita akan coba hubungkan garis-garis ini dan kita akan bikin garis leher dan juga garis bahu titik ini merupakan titik high point shoulder atau titik utama kita yang gak boleh dirubah-rubah karena untuk balancing untuk balancing pattern itu nanti ada di high point shoulder di area shoulder ini jadi titik 0 kita ada di sini body length sudah cross shoulder sudah shoulder forward nanti kita bikin nah ada shoulder slope shoulder slope itu D D itu merupakan turun bahu inilahnya 2 inch maka kita masukkan dengan strike kita bikin garis kebawah 2 inch tinggal kita hubungkan untuk membuat garis bahu dari sini ke sini ini merupakan garis bahu lalu kita hubungkan titik ini dengan titik ini dengan menggunakan bezier begitu pula yang ini dan kita buat ini leher depan dan ini untuk lengkung leher belakang kita kembali ke measurement di atas shoulder slope tadi ada yang namanya shoulder forward forward shoulder forward itu merupakan ini kita lihat nah ini di sini shoulder seamnya itu maju jadi jahitan gabung bahu itu maju ke depan jadi nggak pas di sini ya nggak pas di lipatan ini jadi dia maju itu yang dinamakan shoulder forward atau kalau kita lihat htm nya nah ini 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 dia untuk majunya itu point c berarti lebar ini adalah berapa tadi shoulder forward 1 seperempat siap nah kita akan copy garis shoulder ini yang warna hijau kita akan copy dengan menggunakan parallel nilainya adalah 1 seperempat sesuai dengan size pack nah panjangnya akan nggak sama begini kita samakan dengan adjust to line seperti ini lalu ini copy lagi ke atas 1 seperempat kali 2 itu berarti 2 setengah ya ya min 2 min 8 2 setengah ini merupakan garis bantu bisa dihapus dan kita bikin baru untuk front neck nya di sini back neck nya itu di sini menggunakan bezier kita rapihkan nah jadi seperti ini pastikan nilai garis ini dengan garis ini itu sama kita coba ukur dengan length measure 5 seperempat 5 seperempat itu artinya udah sama hapus nah tinggal yang bagian depan ini kita turunkan 3 per 16 minus minus 3 jadi 55 ya yang ini 54 kita panjangin sedikit 1 0 dan pakai reshape ya kita merubahnya oke area leher kita udah jadi sekarang kita tinggal bikin posisi ini posisi armhole nya itu turun berapa kita lihat di size pack ini ada ukuran chest sweep across front across break nah ini armhole strike armhole strike itu i i itu ada di sini jadi dari bahu atas sampai ke titik armpit atau titik chest di sini nah itu secara lurus ngukurnya nilainya adalah 9 inch berarti 9 tambah 2 adalah 11 kita copy ini copy yang paling atas menggunakan parallel min 11 inch karena ini udah sesuai garis ini tuh udah sesuai dengan size pack size nya size nya adalah 20 maka ini adalah 10 udah sesuai kita tinggal coba ukur apakah ini sesuai 9 inch ternyata lebih 3 per 16 berarti kita harus naikkan dengan menggunakan move sebanyak 3 per 16 nah udah 9 inch armhole strike ukurnya di sini ini dia armhole strike 9 selanjutnya kita kembali ke atas ada yang namanya across front width dan across back width ya across front itu 6,5 inch turun dari high point shoulder nilainya adalah 15 15 bagi 2 artinya 7,5 6,5 dari high point shoulder ini bisa dihapus kita copy lagi garis ini high point shoulder guys garis high point shoulder itu ini kita copy ke bawah nilainya 6 inch setengah oh sorry kita lihat kalau tarik itu harusnya minus ya minus 6 inch setengah nilainya lebarnya itu 15 kita bikin titik bantu menggunakan develop 15 bagi 2 itu 7,5 7,8 nah kenapa dibagi 2 kita lihat lagi across front itu G cara ukurnya disini dia full badan depan sedangkan pola kita setengah maka ukurannya atau speknya itu harus dibagi 2 begitu ya cara melihatnya dan cara membacanya dan berikutnya adalah across back itu measure at yoxim berarti across backnya itu diukur di jahitan back yuk nah back yuk lebarnya segini nah tinggi back yuknya berapa ada nggak di size back ternyata ada ukuran point y tinggi back yuk itu dari eee center back nilainya adalah y y nah ini tuh y itu side pocket height oh salah sorry auto measurenya salah yoke height itu harusnya z yang ini ini nilainya adalah 5 5 itu diukur dari center back berarti titik center back adalah ini berarti kita turunkan 5 5 inch kita bikin titik bantu setelah itu nilainya across back across back across back itu 15 3 per 4 15 3 per 4 dibagi 2 7 setengah ditambah 3 per 8 itu 7 7 per 8 7 poin 8 75 ee dikali 2 15 3 per 4 bener 7 7 per 8 kita bikin garis pakai stride di titik 5 inch tadi nilainya kekiri jadi x 7 in 7 per 8 itu 14 0 nah sekarang kita tinggal bikin garis armhole garis armhole atau kerung lengan disini kita bikin yang badan depan terlebih dahulu dengan menggunakan bezier kita hubungkan titik chest ini ke titik develop ini dan shoulder depan klik kanan ini adalah front armhole berikutnya kita bikin back yuk terlebih dahulu garis back yuk itu disini nah untuk back yuk sim di badan belakang itu kita turunkan kita turunkan sebanyak 3 per 8 minus 6 6 itu 3 per 8 dan kita hubungkan titik turunnya ini kan turun 3 per 8 kita hubungkan dengan bezier ke sini dan kita lengkungkan nah ini nanti garis back yuk sim untuk badan bawah dan ini untuk yuk nya ini potongan untuk yuk ini potongan untuk badan belakang yang bawah nilainya pastikan sama 7 14 7 14 sama ini bisa dihapus gak apa-apa karena cuma garis bantu ini juga bisa dihapus hanya garis bantu sekarang kita bikin back armhole atau kerung lengan bagian belakang di badan belakang pertama kita hubungkan chest dengan yuk dan yuk dengan shoulder seperti ini lalu dilengkungkan dengan handles diatur oh masih jelek yang ini nah hampir jadi udah kelihatannya bentuknya bentuk badan depan dan badan belakang seperti ini jangan lupa di save karena kita belum save ctrl J tentukan access path nya itu dimana kalau udah oke aja biar gak hilang jangan lupa di save kita cek dulu apakah pertemuan antara front neckline back neckline dan armhole nya itu udah baik nanti saat di join pastikan gak pointy kita copy dulu lalu kita flip ini ini kita hubungkan ini kan titik shoulder belakang berarti akan dihubungkan dengan shoulder depan untuk cek jahitan atau cek sambungan apakah oke atau tidak ini kurang smooth ini kita rapihkan sedikit yang depannya oke oke kalau badan belakang gimana ini kan tadi udah dibenerin harusnya sih udah oke leher udah oke sekarang kita lihat untuk armhole depan ini armhole depan armhole depan udah kelihatan oke gak patah sekarang kita lihat armhole belakang ini kurang enak di sini sedikit aja ya lalu kita cek untuk armhole di chestnya apakah sudah oke ya di chest juga udah oke jadi gak lancip begini ya gak ngevi ya udah landai itu artinya saat dijahit nanti udah bagus udah gak pointy udah oke bisa dihapus simpan jangan lupa badan bagian atas kita udah jadi ya udah selesai nah tinggal kita hubungkan ini untuk side simnya menggunakan strike side sim di sini nah sekilas polanya pola badan kita udah jadi sekilas pola badannya udah jadi tapi coba kita lihat detail dari desainnya itu seperti apa ternyata detail dari desainnya itu seperti ini dia lengkung bagian bawahnya itu curvy jadi gak kotak gak persegi gitu nah artinya kita harus membuat bagian bawahnya ini lengkung itu yang dinamakan sirtel jadi ketinggian dari titik paling atas ketinggian dari titik ini ke titik paling merendah c1 ini disebut sirtile sirtile itu sirtile height adalah 2 inch permintaannya 2 inch oke kita bikin titik bantu disini kita naikkan 2 inch minus 2 inch kita hubungkan dengan bezier kita lengkungkan seperti ini secara umum badan dari kemeja kita udah jadi seperti ini kita tinggal bikin plaket dan juga pocketnya seperti yang terlihat di desainnya itu kan ada plaket dan juga chest pocket oke kita akan bikin plaketnya terlebih dahulu kita lihat di sebelah pojok kanan bawah ini ada detail plaketnya seperti ini nah terlihat di sebelah sini itu cuma top stick aja jadi nggak ada sambungan di sini dan di sebelah sini pun harusnya sih top stick aja ya ini juga nah nggak ada detail jahitannya harus seperti apa jadi kita menganalisa gambar kita analisa gambar kalau ini hanya top stick aja itu artinya plaketnya adalah plaket lipat nah plaket lipat ini mudah untuk dibuat simple sekali untuk dibuat kita lihat saya speknya plaket widthnya itu maunya berapa eh mana front plaket width itu lebarnya 1 inch oke saya mau jelasin dulu sedikit garis ini adalah garis center front dan juga center back kalau kita lihat gambar atau desain center front itu letaknya di sini di tengah-tengah kancing jadi center front itu adalah posisi kancing jadi kancing ini posisinya berada di center front jadi garis ini adalah garis posisi kancing atau center front sedangkan kancing itu posisinya ada di antara atau di tengah-tengah dari si plaket ini artinya si plaket itu akan geser ke luar dan juga ke dalam karena lebarnya itu 1 inch maka keluar harus setengah inch kita copy aja ini gunakan parallel min sesetengah inch dan akan masuk 1 inch biar mudahnya begitu jadi lebarnya udah sesuai 1 inch ini kita hubungkan seperti ini lalu bagian bawah juga kita sambungkan nah ini buat lu yang belum tahu penggunaan tools-tools di lektra mode dari sini bisa tonton aja playlistnya kenalan dengan lektra itu udah dijelasin cara-cara dasar penggunaan tools-toolsnya jadi yang ngikutin video ini gue anggap udah paham cara penggunaan tools-toolsnya jadi udah paham apa yang gue lakuin kalau yang belum paham tonton dulu ya oke kita next plaket udah jadi selanjutnya kita mau bikin dan chest pocket kita lihat desainnya dulu seperti apa nah chest pocketnya itu seperti ini ini merupakan pocket tempel ya pocket tempel aja dan bagian atasnya ini nggak dijelasin sih oke jadi biar mudah bagian atasnya ini gue anggap folding bagian atas ini gue anggap dia folding biar nanti lebih mudah prosesnya dan polanya pun nggak terlalu banyak potongan ini ada top stick sekelilingnya oke kita buat kita lihat ke size pack untuk posisi peletakan pocket itu ada point T T itu untuk dari high point shoulder-nya kita lihat nilainya berapa C color point nah dah kok ada dua aduh sorry banget maaf banget auto measure-nya ngaco sorry 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 nanti itu harusnya U chest pocket placement from HPS atau HPS harusnya U nilainya adalah 8 3 per 4 dan dari center front itu nilainya 2 inch berarti dari center front itu 2 inch jadi dari titik ini kita copy aja garisnya itu 2 inch nah berarti nanti akan disini dan dari atas dari HPS itu 8 3 per 4 kita pakai develop tarik 8 inch 12 8 3 per 4 nah untuk lebar pocketnya kita lihat berapa pocket height pocket width pocket width itu 4 1 per 4 kita bikin pakai stride 4 1 per 4 y-nya 0 lalu pocket height itu 5 nah jadi kita copy aja ini copy kebawah min 5 in tinggal kita hubungkan garis samping nah bentuk pocketnya itu kan bukan kotak ya jadi agak naik sedikit kita naikkan aja setengah in eh sorry kalau gak salah ada speknya deng ukurannya berapa side pocket height nah ya ukurannya 4 1 per 4 berarti dari atas sini min 4 in 1 per 4 dari sini juga oh sorry terusnya nilainya plus udah seperti ini tinggal kita cari titik tengahnya menggunakan sequence division kita bagi menjadi 2 bagian itu artinya titik tengahnya disini oke tinggal kita hapus udah jadi nah tinggal variasi sampingnya variasi samping hmm ada speknya nggak ternyata nggak ada speknya kita kira-kira aja berarti kalau ngeliat ini ukurannya sih nggak terlalu besar mungkin 2 cm-an ya 2 cm itu 3 per 4 berarti kita bikin aja 1 inch turun min 1 inch ini 1 inch kita bikin garis lurus bagi garis bantuk tengah itu kan lebih tinggi ya mau bikin 1 inch 1 per 4 aja selesai 1 per 4 dan tinggal dihubungkan dengan bezier seperti ini seperti ini chest pocket oke dia nggak lancip kan jadi kita juga bikin nggak lancip kita home dulu dan kita lihat ya di badan bagian 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 badan itu ada apa lagi dan depan badan belakang bekyuk plaket chest pocket nah berarti kita tinggal bikin kolar dan juga sleeve-nya ini sih bisa dihapus ya biar lebih rapih garis bantunya dipendek-pendekin dulu adjust to line biar lebih rapih lah kita hubungkan di attach terus disini juga sama adjust to line jadi developnya itu dimatiin dulu ya biar nggak berubah-berubah posisinya biar kelihatan lebih rapih begini atau sekalian kita matiin semua developnya jadiin titik mati seperti ini biar nggak berubah-berubah lagi posisinya oke bagaimana lebih enak lebih rapih di add-nya ya udah kebentuk sekarang kita bikin selipnya terlebih dahulu selipnya merupakan selip biasa tangan pendek kita lihat selip length selip length itu ada 8.5 selip cap itu 4.3 per 8 oke satu-satu selip length selip length selip length 8.5 kita bikin dulu garis panjang berdiri inch 8.5 nah kita geser biar nggak nempel-nempel lalu dibawahnya tadi ada selip cap yaitu tinggi ini armpit armpit ke ujung sleeve ke puncak sleeve tertinggi 4.3 per 8 4 inch 3 per 8 itu 6 lalu di bawah ada bicep bicep-nya adalah 8 seperempat 8 inch per 4 berarti itu disini 8 inch per 4 y-nya 0 kita bikin ke sini juga jadi kita bikinnya nggak mirror ya lalu sleeve opening width itu 6.5 sleeve opening 6.5 berarti means 6 inch setengah kita hubungkan kita hubungkan kita hubungkan seperti ini kita geser dulu biar nggak terlalu mepet di blok ok move geser nah sekarang kita mau bikin garis garis armhole-nya atau kerung lengannya sebelah kiri ini mau gua jadiin lengan bagian depan dan sini lengan bagian belakang screen dulu untuk garis bantu aktifkan handles , bentuk nah pastikan di puncaknya itu nggak lancip ya jadi harus siku 90 derajat nah ini badan depan itu harus lebih kerung dari yang bagian belakang ini pink ini garis bantu ya biar bisa ngelihat ini depan lebih kerung daripada belakang nilainya 19 per 4 kita cek apakah badan kita juga nilainya segitu 1 1 kita ukur belakang dan sekarang depan accumulation 19 3 per 8 sedangkan ini adalah 19 1 per 4 berarti minus 1 per 8 8 kita adjust-adjust sedikit lagi kita turunin sedikit ya ya 19 3 per 8 19 3 per 8 19 oke cocok kita cek ini nilainya turun berapa setengah in kalau belakang 5 per 16 berarti ada selisih 3 per 16 atau sekitar 5 mili itu udah pas udah oke sleeve kita udah jadi begitu aja cara bikin sleeve mudah banget ya bikin pola itu simple kok nah kita tinggal bikin komponen terakhir oke komponen terakhir yaitu kolar kolarnya itu kolar split kolar dengan kolar stand seperti ini kita langsung ini kan ukurannya ada ya kolar point kolar height center sama top kolarnya nah pertama kita lihat kolar 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 stand height itu di center back tingginya adalah 1 in lalu kolar heightnya 1,5 baik kita bikin dulu garis bantu lurus 0 setinggi 5 inch garis bantu aja ini nah sebelum kita bikin panjangnya berapa kita cek badan kita ukurannya berapa 9,5 berarti kolar stand kita panjangnya harus 9,5 nah kita kita bikin 9 inch 8 0 9 inch setengah untuk membuat kolar stand di ujung sini itu kita naikkan rata-rata sih 1 inch ya biasanya kita naikkan 1 inch terus terus kolar stand nya ini kalau gue sih biasanya dibagi 3 sequence division kita bagi 3 kita hubungkan titik ini nah ini bisa dihapus karena cuma garis bantu dan kita rapikan dengan handles biar nggak lancip kayaknya terlalu deket geser lagi 1 per 4 ya kita cek ukurannya apakah sudah sesuai ternyata lebih panjang sedangkan tadi kita butuhnya 9,5 ini ada 9,5 11 per 16 artinya kita harus geser minus 3 per 16 oke tepat 9,5 kolar stand tadi itu tingginya 1 inch berarti copy aja ini minus 1 inch ini udah pasti tepat nilainya 1 inch oke dan kesini pun rata 1 inch sama nah dari titik ini kita tarik selebar lebar plaket yaitu 1 inch berikut kita hubungkan dan rapihkan bentuknya dengan handles oke selanjutnya kita membuat kerahnya atau daun kerah untuk pembuatan daun kerah nah dari posisi ini kita naikkan 1 inch ini titik bantu 1 inch dan kita hubungkan dari sini itu kita mundurkan 1 per 4 aja minus 1 per 4 nah disini posisinya nanti kita gabungkan titik ini kesini bentuknya dibikin lengkung seperti ini nilai garis ini dengan garis ini harus sama tapi sampai titik ini ya titik ujung kita coba kita cek nilainya apakah sama 8 per 4 8 3 per 16 ya beda 1 per 16 masih oke dan selanjutnya kita ke size pack ada yang namanya collar point collar point nya itu adalah 2 setengah dan top collar length nya itu 17 1 bagi 7 oh 1 per 8 lah kurang lebih oke berarti collar point itu 2 setengah kita atur panjang nya 2 inch 8 collar height itu tadi collar height 1 setengah juga nah jadi dari titik ini kita naikkan 1 setengah tinggal kita hubungkan ini ke sini kita rapihkan bentuknya seperti ini ya kita cek ini harusnya 2 setengah dan ini harusnya 17 per 7 17 per 8 berapa tadi 17 poin 125 bagi 2 8 5 6 25 8 9 per 16 berarti 8 setengah lah anggap-anggap berarti ini terlalu panjang berarti kita kurangin minus 8 0 tingginya jadi berkurang kita tambahin oke tingginya 2 setengah panjangnya 8 kita jadikan 5 per 8 ya karena tadi kan setengah lebih nah gini masih toleran sih lah 1 per 16 oke kita matikan handles eh sorry develop pointnya dan komponen pola kita sudah jadi ini basic pattern cam aja kita sudah jadi semoga bisa dimengerti kalau masih belum mengerti silahkan tanya-tanya aja di kolom komentar atau bisa kirim email atau DM langsung ke Instagram kita akan pecah pola di video berikutnya Celestia your fashion partner terima kasih 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 terima kasih